Apa yang paling menarik dari kasus kematian Myrna? Yang paling menarik adalah keceplosan dari bapaknya yang bilang, kalau saya tahu botol itu, karena saya punya botol racun beli di Australia. Saya yang salah dengar atau gimana nih? Gimana menurut netizen? Saya juga punya loh, cup bekas kopi Vietnam, tapi gak ada si Anidanya. Ini kopi. Gak ada si Anidanya. Saya ada botolnya, botol yang dipakai untuk racun, kelihatan diri. Yang menampung racun. Bapak ada botol? Enggak, saya menunjukkan botol ini. Oh, seperti? Karena dari Australia. Kecil, jadi sampel daripada perfume. Kecil, segini, bening. Dari mana Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai? Biasa insting saya jarang meleset. Saya, kalau di perusahaan saya itu, saya jarang meleset. Kalau saya ngomong ini, ini. Biasanya ya. Ini bukan dukun, tapi saya tebak aja. Dan Bapak menduga seperti itulah. Iya. Buktinya nanti, lihat aja Jessica. Saya buktikan juga. Yang tadi Bapak bilang dari Australia. Kita tidak lihat. Kita tidak lihat. Tapi saya kalau insting itu. Oke. Karena waktu saya tanya kepada Ali toksikologi, ini segini pas kan? Pas. Wah, itu saya kaget tuh. Wah, pas. Kalau begitu, tebak akan saya benar dikali. Jumlah yang masuk, yaitu 15 gram per liter air. Nah, yang ada di kopi Mirna itu 2,98. Sekian lah begitu. Ya, karena kan sedikit kan kalau di gelas, kalau bukan seliter. Sampai seliter, ya. Sekarang kalau mau ditanya, kenapa, kata si Otto nih, kenapa kok dibotol? Ya. Ditampung ya dibotol, ya. Kenapa yang di gelas kagak ada? Nanti biarlah orang lapor yang menjawab. Saya cuma kasih sedikit aja ilustrasi. Lapor waktu menyita itu dari Tanabang kepada Polda. Hanya dia cuma perantara yang bawa ke Polda. Itu, saya juga nggak tahu yang tahu. Sosok ayah dari Mirna Salihin mendadak jadi sorotan. Edi Darmawan Salihin mendadak malah dicurigai gegara ucapannya. Pada kasus kopi Sianida itu, Edi Darmawan berjuang sendiri tanpa bantuan pengacara untuk membela putrinya Mirna. Edi berjuang mati-matian melawan pengacara ternama Otto Hasibuan. Di akhir film dokumenter tersebut, Edi Darmawan Salihin pun mengungkap perasaannya setelah berhasil mengalahkan Otto Hasibuan di persidangan. Ia juga mengaku puas setelah mencebloskan Jessica Kumala Wongso ke penjara tanpa bukti. Bahkan ia juga membuat pengakuan di depan makam Mirna kalau ia sampai mengeluarkan sejumlah uang untuk kasus ini. Dilansir dari beberapa sumber, Edi Darmawan merupakan pemilik PT Fajar Indah Cakra Cemerlang. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa layanan pengiriman barang atau paket ke seluruh wilayah Indonesia. PT Fajar Indah Cakra Cemerlang berkantor di Jakarta Pusat. Perusahaan ini juga jadi salah satu sumber kekayaan Edi Darmawan yang signifikan. Namun menariknya, di awal tahun 2023 perusahaan ini dilaporkan oleh mantan karyawannya, Kepolda Mitrujaya. Puluhan mantan karyawan itu melaporkan seng direktur utama yakni Edi Darmawan Salihin. Dilansir dari wartakota, kuasa hukum mantan karyawan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang, Banganju Hamonangan, Simanulang mengatakan pelaporan itu akibat pemutusan sepihas. Ia menuturkan ada 84 karyawan yang diputus oleh perusahaan itu pada 19 Februari 2018. Edi Darmawan pun sudah dilaporkan oleh pihaknya ke SPKT Polda Mitrujaya pada 24 Mei 2023. Ia pun kemudian bersama dengan sejumlah mantan karyawan perusahaan itu kembali mendatangi Polda Mitrujaya pada 5 Januari 2023. Menurutnya, puluhan mantan karyawan itu dipecat tanpa pesangon. Dirinya juga mengurai kerugian yang dialami 38 mantan karyawan korban PHK itu mencapai 3,5 miliar rupiah. Namun, hingga berita ini diturunkan tidak diketahui kelanjutan kasusnya seperti apa. Selain dari usaha di bidang jasa ekspedisi itu, Edi Darmawan juga terlibat dalam usaha garmen. Perusahaan garmen yang dikelola Edi ini berada di Cengkareng, Banten. Bahkan, bisnis ini sebelumnya dikelola oleh Mirna Salihin sebelum meninggal dunia. Sejak film, dokumenter, Netflix, iSchool, Murder, Coffee, dan Jessica Wongso dirilis, kasus kematian Mirna Salihin kembali jadi sorotan publik. Sosok Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso tersangka pembunuhan Mirna Salihin pun ikut disorot. Imelda Wongso mengaku prihatin dengan kematian Mirna Salihin yang tak berdasar, sekaligus kesal dengan ketidakadilan pada hukuman untuk Jessica Wongso. Menurut Imelda, kematian Mirna Salihin bukan sepenuhnya karena cyanida seperti yang digaungkan. Imelda berpendapat bahwa Arif Sumarko, suami Mirna Salihin, terlalu terburu-buru membawa Mirna ke rumah sakit sehingga tak mendapat pertolongan yang benar. Kasih kesempatan dokter Grand Indonesia merawat dia, kan bisa dikasih oksigen itu juga mau dikasih oksigen, terus langsung dijemput sama suaminya. Suaminya bawa, mati di perjalanan, meninggalnya di perjalanan kan? Siapa yang disalahkan? Kata Imelda Wongso, dilihat dari tayangan Youtube. Imelda menyayangkan sikap Arif karena Mirna kala itu dikatakan cukup normal usai menenggak kopi beracun tersebut. Ia meyakini bahwa bila Mirna ditangani sangat tepat oleh dokter, maka tak akan ada kejadian buruk yang menimpa. Kalau dibiarin dirawat sama dokter Joshua, ya diemin aja, jangan dibawa karena dokter Joshua udah kontak sama ambulans. Jangan bilang cuma 28 menit saya berusaha. Biarin dokter Joshua menangani dulu supaya tenang di oksigen, bawa pakai ambulans gak akan meninggal, imbuhnya. Mestinya Mirna itu gak meninggal, saya sayang loh sama dia. Cuma ibu menyesalkan, kalau suaminya tidak teledor dan kasih kesempatan ke dokter GI, pasti bisa menangani yang terbaik, pungkasnya. Kasus pembunuhan berencana kopi cyanida kemali viral usai diangkat menjadi film dokumentar berjudul Ice Code. Kasus yang melibatkan Jessica Wongso sebagai terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap wayan Mirna Salihin itu kembali menuai kontroversi. Usai film Ice Code tayang di Netflix, sebagian warganet mulai meragukan proses hukum kasus tersebut. Sebagian netizen menilai Jessica Wongso tidak meyakinkan menjadi pembunuh Mirna Salihin. Bukti-bukti yang menjadikan Jessica Wongso sebagai tersangka dirasa tidak kuat. Jadi begini untuk para netizen yang men-take-take akun Instagram saya mengenai hal yang sedang viral tentang buzzer-buzzer. Begini, yang pertama, saya tidak pernah mendeklarasikan atau mengusung secara pribadi Bapak Prabowo Subianto sebagai capres yang saya usung. Yang kedua, saya tidak pernah memilih partai lain selain PDI Perjuangan. Yang ketiga, saya pengusung total, garis keras, Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden 2024. Saya mencintai Bapak Prabowo Subianto sebagai menhan, sebagaimana Bapak Jokowi selalu membanggakan Bapak Prabowo sebagai menhan. Tapi tidak untuk capres, ya paham? Dan yang kesekian kalinya saya katakan, saya tidak punya tato, burung Garuda di dada. Peace! Saya PDI Perjuangan, saya Ganjar Pranowo, hidup! Marhen!